4 Fakta Petisi Safe Ayu Ting Ting Fans Gaungkan Dukungan Ayu Ting Ting kembali jadi omongan setelah muncul petisi baru berisi dukungan untuk dirinya Berikut diaretan fakta petisi Safe Ayu Ting Ting Safe Ayu Ting Ting muncul di c.org Tak lama setelah petisi ajakan untuk menyetop pelantun tembang Sambalado ini tampil di layar kaca mencuat beberapa hari lalu Seperti diketahui sebelumnya muncul petisi Blakely Safe Ayu Ting Ting yang mendesak sang artis agar mundur dari layar kaca karena dinilai tak memiliki etika yang baik Petisi dukungan untuk ibu satu anak ini dibuat oleh warganet dengan akun Lamkun Toaji Oficial pada minggu 1 Agustus 2021 lalu Apa alasannya? Simak fakta petisi Safe Ayu Ting Ting berikut ini 1. Alasan dibuatnya petisi Dalam keterangannya Lamkun Toaji Oficial membuat petisi ini sebagai dukungan kepada Ayu Ting Ting di tengah ramainya desakan yang memintanya mundur dari dunia hiburan Lamkun Toaji Oficial menuliskan dirinya mendukung Ayu Ting Ting Untuk tetap berkarya lantaran sang artis berbakat dan tidak memiliki riwayat cacat hukum Kami mendukung Ayu Ting Ting selalu bekerja di dunia entertainment Banyaknya hujatan dan hinaan tidak membuat dirinya dipaksa mundur dari dunia entertainment Safe Ayu Ting Ting We love Ayu Ting Ting Seorang penyanyi yang berbakat dan mempunyai prestasi dan tidak memiliki riwayat cacat hukum Kenapa dipaksa mundur dari dunia entertainment? Tulis pembuat petisi tersebut 2 tembus 10.000 pendukung Puluhan ribu orang telah berpartisipasi dalam petisi dukungan untuk pedangdut dengan nama asli Ayu Ros Malina tersebut Hingga artikel itu ditulis pada Kamis 5 Agustus 2021 pagi Petisi Sefayu Ting Ting telah mendapatkan 10.329 tanda tangan Jumlahnya diperkirakan bakal terus bertambah 3. Tanda tangan lebih sedikit dari petisi tandingan Jumlah tanda tangan petisi dukungan ini Hingga kini terpantau Sebelumnya diperkirakan bakal lebih sedikit dibanding tandingannya Yakni petisi Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian Sebelumnya petisi yang telah dibuat sejak Juni ini didasari pada klaim Ayu Ting Ting yang disebut kurang beredika baik Dan pernah menendang salah satu talent acara televisi Hingga artikel itu ditulis petisi Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian terpantau telah mendapatkan 49.612 tanda tangan 4. Fans Gaungkan Dukungan Mereka yang berpartisipasi dalam petisi Sefayu Ting Ting menggaungkan dukungan untuk sang pedangdut Beberapa diantaranya kompak menyebut artis 29 tahun itu multi-talenta dan berprestasi Artis multi-talenta dan berprestasi gak pernah ada kasus hukum Single mother strong woman Anak soleha yang patuh sama orang tua kenapa harus di Blacklist dari TV Support Ayu Ting Ting tulis istihan Di artis yang multi-talenta mempunyai banyak karya dan bisa membagikan orang tuanya Sefayu Ting Ting timpaluwayan Suaranya merdu bisa nyanyi berbagai bahasa pintar melawak Sayang orang tua Anak dan keluarga Yang begini kok mau diboykot Ada masalah hidup apa sih Anda para haters Ujar Umayati Ayu wanita hebat bisa membanggakan orang tua dan orang sekelilingnya Kenapa harus disuruh mundur dari televisi Sedangkan yang bertingkah macam-macam pamer ini itu Dan pergi ke sana sini banyak Sedangkan Ayu dan keluarga kalau yang melakukan pasti selalu salah Dan jadi hal yang kesannya memalukan Padahal dia selalu memberikan prestasi yang justru kadang orang tidak punya Maju terus dan semangat Multi-talenta Sefayu Ting Ting Imbuhi Yuni Arti Itulah sederet fakta petisi Sefayu Ting Ting Apakah jumlah tanda tangan dapat mengalahkan petisi tandingannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!